sobat jadi PWM itu akan saya pakai di box panel ini ya jadi untuk kipas keperluan kipas speed kipasnya jadi bisa disetting untuk low speed atau high speed jadi seperti ini sobat-sobat Oke kita akan buka ya dia punya boxnya yaitu inverter 5000 watt ya jadi dalamnya seperti ini sobat-sobat dan ada kipas di pinggir atas dan bawah di sebelah kanan dan kiri nah jadi kita pakai modul PWM tadi seperti ini sobat-sobat cara pasangnya jadi untuk power sebelah kanan minus dan plus dan motor plus dan minus sebelah kiri Oke langsung kita tes jumpa lagi channel hari PLPS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sehat selalu jadi hari ini ya saya akan sharing yaitu PWM seperti gambar di sini ya PWM 5 ampere DC 4,5 volt sampai 35 volt 90 watt jadi untuk dinamo atau motor speed atau bisa juga untuk lampu LED dimmer ya oke Oke simak terus sama-sama jadi saya akan review atau menjelaskan ya gambarnya seperti di depan ini ya untuk wiringnya jadi ada power supply masuk antara 4,5 sampai 35 volt dan outputnya untuk dinamo atau motor speednya jadi kita bisa setting speednya dengan memutar potensio ini dan dia punya gambar seperti ini sobat-sobat nah dibaliknya juga ada keterangan ya untuk V plus dan V minus jangan sampai terbalik untuk pemasangannya dan dibalik di sebelahnya ada untuk motor atau dinamo yaitu modul PWM untuk speed motor atau dinamo atau untuk dimmer lampu LED oke sobat-sobat simak terus kita akan review untuk modul ini ya sobat jadi modulnya seperti di depan ini ya dia kecil bentuknya dan ukurannya hanya seperti ini yaitu modul untuk PWM atau speed control dia punya dinamo atau motor jadi kita bisa setting speednya di potensio ini oke jadi disini ya ada dia punya wearingnya ya ada soket yaitu 4 buah soket 1234 dan dibaliknya ada petunjuknya ya jadi untuk yang sebelah kanan sebagai power antara 4,5 volt sampai 35 volt masih oke jadi ada V plus dan V minnya ya jangan sampai terbalik kutubnya dan outputnya motor ya atau dinamo jadi saya akan tes nanti eh dinamo kipas untuk menghidupkan atau men setting speed control ini dengan bantuan potensio Oke sama-sama simak terus kita akan lanjut pengetesan dan lanjut pengetesan PWM speed control dinamo atau motor ya jadi disini saya akan mengetes sebuah kipas ya yaitu kipas ini untuk memutar baling-balingnya dengan memutar potensio sebagai speednya dan menggunakan yaitu baterai ya baterai lithium sebagai powernya 12V sobat-sobat jadi akan kita tes untuk menggunakan power ke dalam modul ini jadi dia punya baterainya seperti ini ya baterai lithium dengan BMS jadi ada baterainya ada tiga ke bawah dan ada enam ke belakang jadi 3s6p dia punya sistem paralelnya ya kita kasih box akrilik ya langsung kita tes sobat-sobat untuk PWM ini Hai dan disini saya akan gunakan ya speed modul ini dengan kipas ini yang nantinya saya akan gunakan pada panel box panel yaitu sebagai pendingin atau cooling box panel untuk inverter 5000 watt oke langsung kita sambung ya sobat-sobat dia punya PWM ini kita lihat dulu jadi motor ya ada minus sebelah kiri dan plus sebelah kanan langsung kita masukkan kabel plus yaitu sebelah kanan sebelah kiri dari depannya untuk plusnya jangan sampai terbalik untuk bagian kutubnya ya langsung kita kencangkan ya dengan obeng dan satu lagi bagian minus minusnya masuk ke sebelah kiri ya kita kendorkan dulu dan kita kencangkan nah seperti ini sobat-sobat kabel plusnya kurang masuk ya kita masukkan lagi ya supaya tidak terjadi ya seperti ini langsung kita kencangkan oke kabel motor sudah terpasang ya dan kita pasang lagi yaitu kabel power yang mana pakai baterai BMS 3s-3s6p ya kita pasang ya dia punya soket yaitu bagian minus di sebelah kanan ya ya sebelah sini bagian minus jangan sampai terbalik powernya dan satu lagi plus ya sudah masuknya kita kencangkan ya jadi seperti ini sobat-sobat cara pasangnya jadi untuk power sebelah kanan minus dan plus dan motor plus dan minus sebelah kiri oke langsung kita tes untuk PWM ini ini apakah hidup atau tidak dan powernya akan kita hidupkan ya yaitu baterai BMS nya ya kita on kan ya sudah 12,3 ya dia terbaca BMS nya ya dia punya voltase ya seperti ini 12,3 oke kipas sudah menyala ya sudah berputar jadi seperti ini sobat-sobat dia punya putarannya bisa kita setting dan kita fullkan anginnya lumayan kencang sobat-sobat ya seperti ini ya kalau kita tes yaitu anginnya bisa kita setting ya jadi lumayan kencang dan bisa digunakan untuk keperluan keperluan panel box listrik untuk sebagai cooling pendinginnya ya langsung kita tes perputaran speednya ya jadi perputaran speednya kita akan putar ya kita akan putar apakah ya 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 kita putar ke kiri ya ya dia pelan jadi kita bisa mengatur mouse low low speed atau high speed jadi jadi kalau kita putar mentok ke kiri dia akan mati ya ada on off nya bunyi stick jadi nah kalau kita hidupkan dia hidup nah seperti ini low speed kita hanya sedikit putarnya dan kalau kita kita besarkan ya high speed perputarannya jadi modul ini cukup lumayan ya untuk keperluan speed dinamo motor atau kipas yang akan saya gunakan di box panel ya ya sobat jadi PWM itu akan saya pakai di box panel ini ya jadi untuk kipas keperluan kipas speed kipasnya jadi bisa di setting untuk low speed atau high speed jadi seperti ini sobat sobat oke kita akan buka ya dia punya box nya yaitu inverter 5000 watt ya jadi dalamnya seperti ini sobat sobat dan ada kipas di pinggir atas dan bawah di sebelah kanan dan kiri nah jadi kita pakai modul PWM tadi untuk mengatur speed nya nah ini kipas yang di sebelah atas kanan dan bawah kiri ada lagi jadi lumayan ada pengaturan kecepatan kipas yang kita pakai yaitu modul PWM dan harga murah hanya di bawah 20 ribu oke sobat sobat jadi sampai disini ya sharing atau berbaginya semoga bermanfaat untuk sobat sobat semua salam sehat dan sukses selalu salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati